Di lain pihak, Menko Paul Hukam sekaligus bakal calon wakil presiden Mahfud MD angkat bicara soal kemungkinan Majelis Kehormatan MK mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Kata Mahfud, apakah MK-MK bisa mengubah putusan batas usia Capres dan Cawapres yang telah diputuskan MK merupakan kewenangan ketua MK atau ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki. Mahfud lalu menceritakan pengalamannya memecat ketua MK Akil Mukhtar saat ia bertugas di MKMK. Jadi Majelis Kehormatan Hakim MK, saya pernah memecat orang ketua MK, Pak Akil Mukhtar, itu dipecat oleh Dewan Etik. Lalu kemana nantinya arah putusan Majelis Kehormatan MK, apakah hanya menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat atau putusan MK-MK sampai membatalkan putusan atas gugatan soal batas usia Capres dan Cawapres CD? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini salah seorang pelapor dugaan pelanggaran etik ketua MK Anwar Usman dari PBHI Julius Ibrani dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Keduanya sudah bergabung saat ini melalui sambungan Zoom. Hadirnya Habibur Rahman yang berkepentingan agar bakal Capres Prabowo Subianto bisa terus melaju di Pilpres bersama bakal Cawapres Gibran Rakabuming Ratka. Mas Julius, Bang Habib selamat sore apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Anda dulu Mas Julius, gugatan Anda bersama dengan teman-teman PBHI ini meminta agar ada sanksi terhadap hakim MK atau sekaligus meminta putusan MK soal usia Capres-Cawapres ini dianggap tidak sah? Betul, jadi saya boleh jelaskan begini. Kami dalam melaporkan itu membagi ke dalam tiga klaster. Pertama soal administrasi, yang kedua juga soal formil, dan yang ketiga adalah soal substansi, material. Kami melihat dari ketiga klaster tersebut sebetulnya harus dipandang membuat permohonan ini batal sejak awal dan tidak dapat diperiksa. Kami kasih contoh begini, misalnya kami temukan bahwa permohonan perbaikan yang kemudian secara resmi dipublikasi oleh Mahkamah Konstitusi ternyata tidak ada tanda tangan dari kuasa hukum. Itu satu. Yang kedua adalah di dalam putusan dibahas juga ternyata permohonan itu pernah dicabut. Dan kemudian pembatalan pencabutan itu dikirimkan di hari Sabtu pada saat MK sedang libur. Dalam pembahasan, seharusnya menurut PMK, ya peraturan Mahkamah Konstitusi, itu harus dikeluarkan peretapan. Harus dikeluarkan peretapan untuk memastikan apakah perkara ini jadi dicabut atau tidak. Itu dulu. Bahkan di dalam pembacaan putusan kemarin, dalam risalah juga kami persidangan, kami baca di sana, si pemohon prinsipannya langsung juga tidak tahu bahwa permohonannya telah dicabut, lalu tidak didaftarkan ulang lagi. Nah ini kejanggalan yang memang sifatnya administrasi, tetapi ini mempengaruhi substansi bahwa perkara itu harusnya tidak dapat dimana selanjutnya. Itu pertama. Yang kedua adalah soal legal standing tadi ya. Pemohon tidak mengajukan legal standing terkait dirinya sendiri sehingga tidak terlihat kerugian konstitusionalnya dan ini mengajukan nama Gibran. Nah yang terakhir adalah, ini penting karena berkaitan dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman di ayat 5-nya ditegaskan bahwa jika ada konflik kepentingan, baik langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi hakim panitra dan lain-lain harus mengundurkan diri. Jika tidak, maka apabila ini berpengaruh pada putusan, maka dia harus dipecat dan atau bahkan ada unsur pidana. Sehingga sesungguhnya menurut Anda bahwa Majelis Kehormatan MK ini punya posisi yang kuat untuk bisa membatalkan gugatan. Sekalipun kemudian ketua MK-MK bilangnya tidak yakin itu bisa langsung mengubah putusan MK itu sendiri? Tidak mengubah putusan MK saya setuju, karena itu mandat konstitusi. Poin yang ingin saya sampaikan tadi begini, jika kemudian penambahan klausa yang tidak diajukan oleh pemohon, yang tidak juga dibangas oleh persidangan, yaitu sedang, sedang menduduki jabatan. Karena yang diajukan adalah berpengalaman, kemudian yang dibangas adalah pernah. Nah, ini keduanya post-faktum. Artinya tidak bisa oleh kepala daerah yang sedang menjabat. Tahu-tahu ada penambahan klausa sedang. Sedang ini artinya, ya pada saat dia dilantik, satu jam kemudian dia memajukan diri sebagai cawapres, juga dia akan sedang. Lalu di mana? Kami ingin melihat ada relasi antara pengetahuan politik ini yang mempengaruhi sustansi putusan. Jadi kita harus dilihat secara berkesambungan. Oke, tahan di situ dulu, Mas. Saya ke Bang Habib kalau begitu. Ini kan karena gugatannya tidak hanya menyasar kepada Hakim Konstitusi, tapi juga masalah putusannya nih Bang Habib. Putusannya ini masih membuka peluang bahwa ini akan digugurkan. Karena ada gugatan di situ, putusan 90 ini dibatalkan saja. Anda merasa terganggu tidak dengan banyaknya gugatan yang meminta untuk putusan 90 itu dicabut? Karena ini masih akan berpengaruh pada nama Ghibra Raka Buming Raka yang maju. Sudah selesai, Anda bertanya begitu panjang? Karena ingin memastikan dulu posisi dari Koalisi Indonesia Maju Mengusung. Panjang sekali sudah selesai belum. Yaudah, kalau mau ngomong terus silakan. Oke, silakan. Nah, iya, gini ya. Jadi gini, apa namanya kita ini kan ya mengkritisi, tidak ada masalah ya. Tapi juga harus dibatasi oleh logika dan akal sehat. Konstitusi kita justru mengatur pasal 24C, putusan MK bertifat final. Dan MK adalah pengendalian tingkat pertama sekaligus terakhir. Nah, ini saja sudah memangkas semua ya. Perdebatan tentang baik atau buruknya putusan MK setelah putusan itu diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi kalau putusan sudah diumumkan, etikanya dalam dunia hukum itu adalah akhir dari semua perdebatan. Kalau ada langkah hukum, oke. Bisa ada langkah koreksi ke upaya hukum. Tetapi karena ini tidak ada langkah hukum, maka selesailah sudah. Yang kedua, ya, menurut saya, hakim dimanapun, ya, termasuk hakim MK, tidak bisa dipersalahkan dalam konteks kode etik terkait putusan yang sudah dibuat. Sebaik apapun putusan, seburuk apapun putusan, ya, kalau sudah dibuat, ya itulah yang harus kita hormati. Nggak bisa dipertanyakan prosesnya dan lain sebagainya. Kalau majelis etik dimanapun, kita tahu bahwa etika itu harus berdasarkan tindakan yang konkret, penyidikan terhadap etika. Misalnya, ya, biasa kita melaporkan hakim ke komisi judicial, dia, apa namanya, dengan pihak pemohon bertemu di tempat yang tidak pas. Bukan di pengadilan, tetapi di tempat yang lainnya, ya. Atau dia menerima sesuatu, gitu kan, ya. Jadi, jauh sekali, mas, ya. Kita, ya, sudah banyak soal, apa namanya, penegakan etika di mahkamah konstitusi. Anda ingat, ya, tentu ingat Anda, kasus yang namanya Padrealis Akbar. Kasus yang namanya Akil Mohtar. Dua orang tersebut dipidana bahkan, ya, karena menerima suap terkait perkara yang ditanganinya. Kalau Akil Mohtar kan terkait beberapa pilkada, Unung Mas, kemudian yang di Banten itu, lalu di Sumatera Selatan, ya. Kalau Patrialis Akbar terkait uji materi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Dua orang tersebut secara sesah dan meyakinkan diputus bersalah. Penangkapan tindak pidana korupsi ketika menangani perkara di mahkamah konstitusi. Apa lantas perkara yang ditangani tersebut dibatalkan? Tidak ada, kok. Begitu, kan. Begitu juga soal misalnya Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ya. Yang dua kali, ya. Arief Hidayatnya orang ini dua kali dihukum oleh, apa namanya, Dewan Etik, ya. Yang pertama soal KTBLT. Yang kedua soal ketika dia bertemu, ya, dituduh, disebut bertemu dengan anggota DPR pada saat seleksi. Ya. Untuk terpilih kembali sebagai anggota Hakim Konstitusi. Tidak juga putusan pengangkatan dia sebagai Hakim Konstitusi dibatalkan. Oke. Sehingga poinnya, maka dari Kualisi Indonesia Maju. Anda tadi bertanya panjang sekali sekarang. Silahkan singkat saja, Pak. Saya akan bertanya potong-potong, gitu loh. Oke. Sehingga, ya, kita itu memang sudah sejak awal menyepakati batasan yang jelas antara ruang-ruang pendegakan etika, ya, dengan ruang-ruang pendegakan hukum. Itu dua hal yang nggak bisa dicampur adukan. Makanya, kalau masyarakat, ya, ada pendapat soal kejanggalan, soal tadi lagi bolak-balik, apa namanya, Pak Alamsah tadi dipakai soal open legal policy. Ya, monggol disampaikan. Dan di Mahkamah Konstitusi ini, Mas, semua orang, ya, bisa menyampaikan yang namanya permohonan menjadi pihak terkait. Ya. Artinya apa? Bisa intervensi ke dalam perkara yang sedang berjalan. Nah, sepanjang belum diputus, silahkan semua menyampaikan pendapat, menyampaikan bukti. Ada kejanggalan A sampai Z, silahkan. Tetapi, begitu diputus, maka konsekuensi kita sebagai negara demokrasi, konsekuensi kita sebagai negara hukum, konsekuensi kita memiliki MK sebagai aparatus reformasi, kita format grant. Baik. Siap peraksanakan putusan MK tersebut. Oke. Sebagai pelapor, Bang Julius, Anda masih tetap yakin bahwa putusan 90 itu harus digugurkan dan dianggap tidak sah? Tadi yang saya katakan, makanya saya katakan begini. Ini penting untuk menelisik lebih lanjut apakah pelanggaran etika dan perilaku hakim konstitusi ini oleh Anwar Usman, ini yang menjadi dasar dalam mengambil sikap dan putusannya yang kemudian dituangkan ke dalam putusan. Itu yang menjadi titik utama. Sehingga dapat menjawab persoalan kenapa ada klausa yang tidak diajukan, yang tidak dimohonkan, tidak dibahas, lalu muncul sebagai penambahan. Dan itu yang menjadi dasar Gibran Raka Buming bisa menjadi cawapres. Positinya di situ. Jadi kalau itu menjadi faktor dan itu bisa dibuktikan, dan hanya MK-MK sajalah yang bisa membuktikan, karena kaitannya dengan risalah rapat permohon syaratan hakim, itu menjadi bukti bahwa perkara ini, putusan ini itu perlu untuk dinyatakan tidak sah atau bahkan diuji ulang melalui permohonan yang sama ke makamah konstitusi. Positinya di situ. Jadi tidak serta-merta, saya juga tidak setuju. Tadi saya katakan konstitusi mengikat putusan MK final and binding. Jadi MK-MK menguji, memeriksa, menelisik lebih dalam dengan kewenangan ke internal MK, apakah etik dan perilaku ini yang dilanggar, kemudian jadi dasar pengambilan keputusan. Itu yang perlu kita telisik, dan itu yang kami sampaikan kepada ketua MK-MK dan anggotanya Prof. Jendral Sidiki. Bang Habib, walaupun kemudian masih tetap yakin bahwa tidak bisa langsung diputus bahwa putusan 90 ini bisa gugur, begitu, tapi di sisi lain dari para penggugat masih mempertanyakan soal profil Anwar Usman yang juga bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo. Ditambah ketua MK-MK masih menemukan beberapa kejanggalan. Dari Gerindra secara partai begitu masih tetap yakin bisa mengusung nama Gibran sekalipun dengan banyaknya dugaan kejanggalan atas putusan 90 itu tadi. Ya, justru dalam panamnya kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tentu saja secara logika juga mengikat kepada anggota mahkamah, kehormatan mahkamah konstitusi ya, bahwa hakim tidak boleh, hakim harus independen terhadap tekanan publik dan media masa. Jadi, apa yang Anda sebut pendapat publik tersebut kan bukan satu-satunya. Orang yang melaporkan persoalan ini ke MK-MK kan hanya beberapa gelintir. Tetapi orang yang juga berposisi sebaliknya, yang mensyukuri putusan MK, yang berterima kasih terhadap MK, yang menganggap putusan MK tidak ada masalah, justru memberikan hak kepada kaum muda untuk mempunyai representasi dalam kontestasi pilpres juga sama banyak yang, bahkan bisa jadi lebih banyak. Kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Jadi, kami yakin kalau kita masih mendasarkan praktek berhukum kita, praktek berdemokrasi kita pada konstitusi, tidak ada celah yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur di Pasar 24C sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir setelah berkekuatan hukum final untuk dibatalkan oleh putusan apapun. Tidak ada. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi memang harus dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk perspektifnya, Bang Habibur Rahman. Dan Mas Juli sudah dibagikan bersama kami sore ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore.